Kali ini kita akan bahas tentang berapa sih gaji penugasan khusus tenaga kesehatan Adapun gaji yang akan kalian peroleh ini diatur dalam Permenkes nomor 23 tahun 2015, nomor 33 tahun 2018, dan Permenkeu nomor SR-36-MK.02-2019 Teman-teman bisa download dan baca secara detail di sana ya Ini adalah gaji yang akan kalian peroleh sesuai dengan peraturan yang aku share di depan tadi Mulai dari tenaga kesehatannya, ada dokter umum atau dokter gigi, S1 profesi selain dokter, S1 dan D4, serta D3 tenaga kesehatan lainnya Jadi gajinya tidak sama ya teman-teman, sesuai dengan profesi kalian, sesuai dengan sekolahnya atau tingkat pendidikannya Kemudian sesuaikan juga dengan tempat di mana kamu ditempatkan Contoh puskesmasmu itu adalah puskesmas di daerah biasa atau DBK Maka insentif, gaji pokok, dan total penghasilan kamu itu berbeda dengan teman-teman yang berada pada puskesmas terpencil ataupun yang sangat terpencil Untuk nominalnya, teman-teman bisa pause video ini, kemudian screenshot, baca sendiri, lihat sendiri Oh aku di golongan mana ya, dan gajiku berapa Serta puskesmas kalian itu masuk di daerah yang mana, biasa atau terpencil atau sangat terpencil Kalau dari tabel ini, kita bisa lihat perbandingan gajinya, tentu yang lebih besar adalah yang sangat terpencil Cuma resikonya juga besar, karena kalau di sangat terpencil itu puskesmasnya tentu sangat jauh dari kata modern Atau biasa kita sebut dengan banyak keterbatasan, misal kayak nggak ada listrik, nggak ada air, susah akses air maksudnya Kemudian banyak kendala lah, intinya yang namanya sangat terpencil tentu banyak resikonya ya Makanya wajar kalau gaji mereka jauh lebih besar gitu, ketimbang di daerah biasa yang sudah mendekati kota gitu ya tempatnya atau yang diterpencil Selain gaji dari kemenkes yang sudah kalian lihat barusan tadi, kalian sebagai tenaga penugasan khusus juga berhak atas jasa pelayanan atau dana kapitasi di faskes tempat kalian bertugas Jasa pelayanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 Tepatnya di bab 3 tentang pembayaran jasa pelayanan kesehatan di pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Ayat 1 mengatakan bahwa alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP Ayat 2 Tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi calon PNS, PNS, P3K, peserta program internship, dan peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi kalian dapat pasal nomor 2 bagian E ya Biasanya puskesmas yang mengajukan permohonan tenaga penugasan khusus ini sudah mengetahui bahwa kita sebagai tenaga tuksus berhak atas jasa pelayanan ini selama peraturannya belum berubah Tapi ada juga loh puskesmas yang kadang-kadang lupa atau malah mungkin enggan memberi kita jasa pelayanan sehingga kita sebaiknya mengingatkan dengan cara yang baik agar tetap harmonis di tempat tugas Terus untuk insentif daerah gimana? Nah bicara soal insentif daerah ini bergantung pada kebijakan masing-masing daerah itu sendiri ya Bukan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Contoh berdasarkan pengalamanku sendiri selama aku bertugas dari mulai aku masuk tim sampai ke individu 2 kali penugasan Tidak pernah mendapatkan yang namanya insentif daerah Tapi di beberapa lokus contohnya penempatan beberapa teman sejawatku di angkatan yang sama tapi kami berbeda daerah Mereka ada yang mendapatkan insentif daerah setiap bulannya Jadi intinya tergantung daerah mana kalian bekerja dan tergantung juga daerah itu bisa atau mau memberikan insentif atau tidak kepada kalian Jadi untuk insentif daerah ini bisa aku kasih saran untuk teman-teman jangan terlalu berharap karena memang balik ke kebijakan daerah masing-masing Serta mampu gak daerah itu membayar kalian sebagai tenaga kesehatan di sana Nah kalau misalnya memang daerahnya termasuk daerah yang kurang mampu atau penghasilannya tidak cukup banyak Maka kalian tidak akan mendapatkan insentif daerah Makanya aku tekankan sekali lagi jangan terlalu berharap Kalau dapat syukur kalau gak dapat juga gak apa-apa Akhirnya kita sampai di kesimpulan Jadi apa saja nih yang pasti kalian akan dapatkan ketika masuk dalam program penugasan khusus tenaga kesehatan Selama peraturan ini belum berubah maka yang kalian akan dapatkan secara pasti adalah Sebagai pengingat kita semua info ini aku peroleh berdasarkan apa yang memang beredar dan didapatkan teman-teman di penugasan khusus ya Jika ternyata peraturannya kemudian berubah atau ternyata nominalnya berkurang atau malah bertambah dari yang aku jelaskan tadi Alias sebelum update yang terbaru mohon dimaklumi ya Anggap saja ini adalah gambaran kasar besaran gaji yang kalian peroleh nantinya Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye